Intro Halo Earth, welcome back with me And di siluman sepeda Minion Bermesin Phoenix Mesinnya tapi C70 guys And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini Mungkin vlog yang pertama rilis soal sepeda ini Udah kita kasih tau ya Kemarin ya Dan Ya kalo kita bisa lihat ini Tambah ada pekerjaan-pekerjaan detail yang Akan gue lebih sampaikan ke kalian hari ini Satu Seperti ini guys Ini satu nih guys Jadi kita menggunakan bener-bener Part sepeda Ini stang jepitnya sepeda guys Ini punya MTB gitu ya Kemarin tuh gue kalo gak salah beli punya MTB Merknya Raze Dan gue langsung kawinkan aja nih Ke Si Dudukan motor ya Karena ini kaki-kakinya kalo kalian Nonton vlog sebelumnya gue udah jelasin Aram depan gue pake punyanya Honda Bekjul C70 Jadi dia langsung Blus masuk ke rangkanya Minion Walaupun ada sedikit yang kita harus Custom gitu guys Ditambah lagi ini kalo ngeliat udah di perakitan seperti ini Ini Udah Jaminan pasti kuat banget Ditambah lagi guys Ini kalo misalkan kita liat Di wilayah Permesinan sampe dengan Si saddle kita buat nanti kaki kita berlabuh Ini udah custom nih kita nih Dan Kalo kalian mau liat standarnya liat Mini banget Lucu banget Tuh Jadi kalo misalkan jalan Tetep berfungsi Oh oh Hahaha Lepas Oke Jadi gak jadi gue present ini Kenapa? Karena lepas Oke Sekarang standarnya kita ganti pake Punyanya kayu guys Oke Jadi pokoknya Prinsipnya gitu Ini udah ada pairnya Kenapa gue tetep mau pasang pair Karena gue pikir Ini bener bener harus kayak motor pada umumnya Jadi Kalian itu gak kerepotan Kerepotan banget Ketika bawa ini sepeda motor Di jalan dan mau parkir gitu Gak mungkin sekarang Kayak misalkan kemarin itu Sepeda gue diparkirin Berdiri bisa menggunakan saddle guys Gue berdiriin gitu Tapi kalo ini seberat dengan bobot yang berat begini Kayaknya patah sih guys Besi lama-lama juga kayaknya akan ngedoyot ya Ngedoyot itu Niring guys Gak akan kuat Jadi Gue tetep Paksain dan Menggunakan standar guys Ditambah lagi Ini Kalo bicara soal konstruksi Seed force guys Ini seat force nya masih pake yang original Tapi nanti gue bakal rekondisi Ini ketika ini motor udah mau finishing Kita mau rekondisi ulang nih Jadi Ini udah baru semua nanti ke depannya Dan yang gue mau pamer Sekarang gini guys Kita-kita selalu berbicara soal part sepeda itu sepeda Part motor itu motor Part mobil itu Kegunaannya untuk mobil Tapi kalo dari contoh kasus kayak sekarang Kalian bisa langsung liat aja guys Jadi ini adalah bener-bener Apa sih Maha karya kita yang Build nya tuh custom Alias bisa digunakan Dengan part-part yang Ya kita apa aja bisa gunain gitu guys Selagi kita mampu Meng-custom nya Merakitnya Ini buktinya Ya Akhirnya jadi semua gitu Jadi ya bukannya Kita disini Mentang-mentang Oke lah bengkel kita Bengkel mobil gitu Tapi kita ngerakit sepeda Jangan disindir-sindir gitu Di luar sana yang nyindir-nyindir Dan sampe akhirnya kita gemes Kita keluarin nih kreasi yang begini nih Coba Mudah-mudahan ini juga Bukan Gue pamer gimana ya Tapi ini bisa jadi inspirasi ya Jadi jangan cuman kalian Ngeliat satu tren itu Di luar sana mungkin udah ada yang sepeda Menggunakan mesin motor Banyaknya menggunakan BMX guys Be different itu baik Jadi Gue disini contohin Gue pake rangkanya Minion Dan tentunya gue berani garansi Ini 100% halal dan jalan Mudah-mudahan nanti kalo udah ini motor jadi Gue bisa present lagi Dan gue akan setunjuk Riding positionnya Sampai dengan Ya gimana motor ini Sepeda ini Berjalan gitu guys Dan ditambah Ini gue kasih tau lagi nih Jadi Ini bener-bener ya Kenapa gue masih menggunakan Stang standar guys Karena Ini bener-bener ciri khasnya Minion gitu Minion itu Emang di luar sana Banyak banget Yang menggunakan Stangnya udah diganti Brompton Kalo engga MTB Road Bike biar menjadi Kelasnya Mini Track Cuman gue tetep mempertahankan Ciri khas Minion Aslinya gimana Kalo kita lihat Ini posisi kaki juga Tuh Enak banget sih Masih kayak bener-bener orang tuh Naik sepeda banget nih Liat nih Tuh Jadi kita juga disini Bukan semena-mena Membikin bentuk Yang hanya cuman bentuk guys Tapi Bener-bener ergonomiknya Posisi kita menggunakan Ini barang tuh Seperti apa Apakah enak atau tidak enak Kita bener-bener Hitung semua disini Sampai akhirnya Terjadilah Sepeda motor seperti ini ya Ditambah lagi Kalo bicara soal Tadinya gue mau bikin ini Starternya jadi Apa namanya tuh Elektrik ya guys ya Tapi gue pikir Kayaknya kalo benda-benda jadul Manual lebih asik sih Jadi gue tetep pake ankle nih Kalo kita liat disini tuh Ini Tuh guys Masih normal Jadi kalian gak perlu repot Jadi ini udah semua Bener-bener kita hitung banget Sampai akhirnya Kemarin itu Dengan tuner motor gue Gue udah Apa ya dikasih tau ya Ini mesinnya udah nyala Udah normal guys Tinggal ini perakitan aja Kita mau rubah-rubah Konstruksi dikit-dikit lagi Dan Ini guys Mungkin Kalian di vlog sebelumnya Udah komen ya Mungkin komen Bang kok ininya janggal banget gitu Kayak posisinya tuh Ini lebih besar Daripada framenya Jadi keliatannya tuh Apa ya guys ya Jadi kayak Dominan banget Di depan gitu Sedangkan gue cuman Memperuntukkan Ngambil konstruksi yang C70 tuh kenapa? Agar bannya tuh Agak maju ke depan guys Tapi Doain gue Mudah-mudahan dengan anak-anak sini Gue bisa nge-custom nih Rangka dari sini Ke shocknya nih guys Karena Shocknya C70 itu terbagi dari dua bagian Ada yang ngunci di bagian atas Di sini ternyata ini kosong nih guys Jadi dia Kekuatannya tuh cuman frame ini Dan ini nyangkolnya di sini nih guys Jadi bener-bener ya Ini Apa sih? Salah satu hal yang menurut gue tuh Agak menyebalkan Tapi seru juga sih Kalau kita bisa nge-custom Apalagi kalau Semuanya itu Berfungsi dengan normal Jadi doain gue Mudah-mudahan ini berhasil Dan kalau Kita lihat konstruksi-konstruksi Yang lain ini Udah semuanya oke Udah gak ada masalah Exhaust pun Nanti mungkin gue bikin yang Model-modelnya Full stainless Dari sini langsung ke sini Gitu guys Teardrop ujungnya Agar Tetep kita ngasih tau Ini nih Ya Ya gimana ya Ya ini sepeda minion Kita gak mau dominan di Kenal pot yang harus gede Atau gak gimana Kita mau bentuknya Seminimalis mungkin gitu guys Agar tetep Gue bisa Memberitahu kalau Ininya ini ori nih Ini aja Masih Phoenix guys Kalau kalian mau lihat nih Detail ini masih ori banget rangkanya Jadi bukan ini custom sepeda pure Karena menurut gue kalau custom Mungkin Ya semua orang bisa dibilang bisa bikin sih guys ya Kalau ini kan ibaratnya kita mengkawinkan Dari beberapa Jujur aja Ini adalah Barang-barang Sisaan gue di bengkel Yang ibaratkan gue tuh nemu Akhirnya gue punya ide Gimana caranya Gue bisa memanfaatkan Barang-barang yang udah ada di bengkel Sampai dengan Menghasilkan suatu kendaraan gitu guys Mudah-mudahan kalian setuju Dengan build-build kita yang seperti ini Kedepan juga mungkin Kalau kalian Misalkan mau nge-challenge kita ya Bicara soal Bang coba bikin Karya lagi nih bang Dari Barang-barang limbah gitu guys Itu kalian boleh ya Di sini karena Tuh kalian mau lihat tuh Lihat Wuuuh Kita tuh banyak banget Barang-barang yang ibaratkan Dulu gue beli Barang Gue lupa taruh Gue taruh gudang Gue taruh sampai akhirnya sekarang Baru gue lihat Uh banyak juga Termasuk dengan Barang-barang motor seperti ini gitu guys Jadi Mudah-mudahan ke depan Juga kalian boleh Komen-komen ya Kalau bang bikin Bikin lagi bang Barang yang Kendaraan aneh gitu Dari barang-barang bekas Gak apa-apa Komen di bawah Nanti mudah-mudahan Dari motivasi kalian Gue bisa menghasilkan Unit-unit kendaraan dari Waze ya Waze itu limbah guys Jadi Mudah-mudahan juga ya Kalian suka dengan tontonan seperti ini Dan Gue tunggu like-nya Subscribe-nya guys Karena kita juga Ibaratkan mengembangkan channel ini Kita butuh support dari kalian semua Kita sama-sama disini Jangan saling menjatuhkan Kasih komen yang baik Kasih masukan yang terbaik buat kita Dan tentunya kita punya 7 instagram guys Disini linknya Dan subscribe itu gratis guys Jadi kalian Kayaknya tidak perlu mengeluarkan biaya apa-apa guys Cukup subscribe kita Dan kita juga selalu akan mengadakan giveaway buat kalian Dan deket-deket ini kita juga Pengen ada challenge soal sepeda juga Nah itu kalian boleh pantengin terus ya Youtube kita dan instagram kita Ditambah lagi Mungkin nanti Apa nih Merchandise buat sepeda gitu guys Itu gue juga akan rilis Motor juga nanti gue akan rilis Jadi Buat kalian yang anak motor, anak sepeda, anak mobil Pantengin terus instagram kita Dan kita akan Publish gitu Apa desain terbaru dari kita Mudah-mudahan kalian suka Dan kalian bisa ikut berpartisipasi Menggunakan kaos merchandise dari kita semua ini Oke guys Jadi mungkin nanti Kalau misalkan ada footage-footage yang Kalian perlu amatin lebih Jauh Kalian boleh ulang-ulang aja video ini Mudah-mudahan footage yang lengkap Mohon maaf jika ada salah kata Mohon maaf juga kalau Belum maksimal gue bisa present Ini sepeda dengan baik Mudah-mudahan di next vlognya Akan selalu lebih baik Dan baik lagi Gitu guys harapannya Oke Jadi Thank you for watching And be the best on it guys See ya Muzik 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 Sampai 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 Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.